Halo selamat sore Pak Samuel Ya selamat sore Pak Samuel saya Viryo dari studio di Jakarta, El Sinta di Jakarta Pak Samuel Ya Baik, Pak Samuel bagaimana Pak Samuel menyikapi perkembangan yang terjadi di Jakarta Perkembangan penanganan kasus kematian putra Pak Samuel Kami menyikapinya dari keluarga mengucapkan terima kasih buat Pak Listio Sigit Yang sudah berupaya keras untuk mengucap kasus anak kita ini Kira-kira tim yang sudah dibentuknya lebih berusaha keras lagi Biar lebih terungkap siapa aktor di belakang ini semua Ya, itu juga harapan kita semua Pak Samuel ya Ya Baik, Pak Samuel saya dengar Barada E sempat mengirimkan surat Sebagai permohonan maaf Ya Mengungkapkan permohonan maaf kepada keluarga Ya Apakah sudah diterima surat itu Pak? Surat secara fisik belum ada sampai ke tangan kami Cuman lawyer kita menyirimkan foto surat perminta maafan itu yang ditulis tangan Lalu IWA Tadi pagi saya baca surat permohonan maaf beserta ucapan mulai sengkau Persisnya apa yang diucapkan oleh Barada E Pak Samuel? Kurang lebih seperti itu Jadi permohonan maaf Kemudian Bela Sungkawa? Ya, terhadap kami orang tua beserta adik-adik almarhum Bagaimana keluarga-keluarga besar ya Merespon atas ucapan permohonan maaf dari Barada E ini Pak? Kami meresponnya itu Kita selaku umat beragama Kami meresponnya Apalagi diajarakan agama kita Apabila engkau ditampar titik kiri Berikan titik kanan Dan aja juga tertulis di Alkitab Lukas Pasal Lukas Pasal 23 ayat 34 Tentang Yesus yang disalibkan Dia berkata Mendoakan Yesus berkata Ya Bapak ampunilah mereka Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat Itulah kedoman kami Memaafkan seseorang Tapi kita tinggal di negara hukum Ya hukum tetap berjalan Sesuai dengan peraturan yang berlaku di negara kita Artinya sekarang keluarga juga sudah mulai Merasa tenang Pak Samuel ya Sudah mulai tenang Dan sudah bisa menerima kenyataan bahwa Ini adalah takdir Tuhan Tetapi hukum tetap harus ditegakkan Kira-kira begitu ya Pak Samuel Kira-kira begitu ya Pak Nah harapan Pak Samuel terhadap Kinerja Polri Tim Sus dan lain sebagainya Dalam mengungkap kasus ini Pak Samuel Seperti apa Pak Samuel Kami sangat merespon Apa Mengapresiasi Mengapresiasi Terutama kepada Pak Presiden Jokowi Dodo Begitu juga kepada Bapak Menko Polhukam Dan Pak Listio Sigit Yang sudah sangat berupaya keras Untuk mengungkap kasus ini Begitu juga kepada tim yang sudah dibentuk oleh Pak Listio Sigit Tim khusus Kami sangat berterima kasih Agar terungkapnya ini Permasalahan secara terang menerang Siapa aktor pelaku utamanya Tidak mungkin seorang berada di rumah jenderal Melakukan seminar-mena Tanpa ada yang memerintah Pak Samuel adakah Perubahan yang Pak Samuel rasakan Sebelum kasus ini menjadi Perhatian banyak orang Dan mendapatkan perhatian dari Presiden Yang kemudian mendorong politik untuk membuka kasus ini Jangan menutup-nutupi Tuntaskan Sampai setuntas-tuntasnya Ada perbedaan Pak Misalnya dulu pernah ada intimidasi atau apa begitu Kemudian setelah itu Semuanya tidak ada intimidasi Atau justru Memang mendukung untuk penyelesaian kasus ini Selama ada kasus ini Intimidasi untuk kita keluarga Tidak ada Cuman yang saya lihat Begitu sampai tiga kali Pak Presiden Jokowi dulu Menentruksikan Secara singkat Kasus ini Jangan ada yang ditutupi Berarti beliau sangat merespon Apa yang terjadi Terhadap masyarakat kecil Disitu keluarga Tumbuh harapan Tumbuh harapan bahwa Keadilan bisa saja didapatkan Begitu kira-kira Pak Samuel ya Iya Begitulah yang kami rasakan saat ini Biarpun kita orang kecil Jangan berputus asa Kita selalu berdoa Ini pasti perungkap Dan harapan kami Biarpun kita orang kecil Kiranya berhatian kemerintah Yang kami harapkan Beberapa waktu lalu Sempat bertemu dengan Pak Mafud MD Menkopol Hukam Pak Sambel ya Minggi yang lalu kami bertemu Dengan Pak Mafud MD di kantornya Kami rombongan dari Marga Huta Barat Sejakodetabek Kutusannya ke sana Kami ada 11 orang Jauh menerima kami Secara terbuka Di kantor beliau Dan kami pun Mengutarakan Apa yang kami rasakan Apa yang kami alami Selama proses Anak kita sudah meninggal Secara khusus Saya memang ditanya Pak Mafud MD Banyak yang kita Utarakan Beliau tampung Ada yang dijanjikan oleh Pak Mafud ketika itu Pak Sambel Pak Mafud Tidak ada yang dijanjikan Cuman beliau Membilang Saya tidak bisa Mengomong banyak Di sini Cuman dari mana-mana Dari intelijen Dari kepolisian Komnas HAM Kompolnas Semua saya tampung Aspirasi-aspirasi Ataupun adu-aduan Saya lah nanti Yang memikirkan Itu bagaimana Caranya Soal janji Tidak ada Tidak ada ya Tapi Yang jelas Akan mensupport ya Bahwa Agar kasus ini Bisa terungkap secara Jelas Terang Beneran Tidak ada yang ditutup-tutup Seperti Instruksi dari Presiden Pak Sambel Iya Itulah harapan Dan support Pak Mafud MD Kepada kami Yang datang ke sana Iya Bagaimana kondisi Ibu sekarang Pak Apakah sudah mulai tenang Atau masih Apa Sedih dengan Kematian Putranya Kalau istri saya sekarang Sudah mulai membaik Cuman kalau Dia dengar orang bercerita Soal Allahum Dia kembali sedih Jadi Kita maklumin Dia seorang ibu Iya Dia yang melahirkan Diberangkatkannya ke Jakarta Keadaan sehat Pulang ke jam Di Sumerbahar Sudah keadaan begitu Secara tidak wajar Dia sangat terpukul Kemarin kami ke rumah sakit Di cek kesehatannya Semuanya sudah di cek kesehatannya Pak Keluar Sudah Sudah ya Sudah Hasilnya bagaimana Pak Hasilnya istri saya Masih harus istirahat Harus istirahat Sudah dikasih dokter Berapa lama Sempat tidak ketemu dengan Putranya Putra Pak Samuel ya Kemudian Ada kabar Meninggalnya ini Terakhir Yosua pulang ke Jambi Bulan 12 kemarin Akhir Natalan di Jambi dia 2021 Di 2022 Bulan 1 kemarin Oh bulan 1 Januari Baik Iya Januari Pulang Terus Tidak lama Dia datang ke Jambi Di sini dia pulang Kalau tidak salah ya Pulang dari sini Tanggal Tanggal 5 Tanggal 5 Januari Pulang ke Jakarta Jadi tidak lama di Jambi ya Pak 7 hari 7 hari Seminggu di Jambi Itu Itu terakhir bertemu dengan Joshua Iya Itu terakhir kami ketemu Baik Baik Pak Samuel Kita sama-sama berharap Tentu support masyarakat Kepada keluarga Semoga diberikan Kesabaran Ketegaran Dan Kasus ini bisa diselesaikan Keadilan bisa didapatkan Pak Samuel ya Iya Terima kasih Baik terima kasih Pak Samuel Selamat sore